Halo everyone, selamat datang di dunia otomotifnya Dian Fitri Halo, hai guys, kembali lagi sama Dian Fitri Apa kabar guys? Semoga kalian baik dan bahagia Dan kali ini Dian Fitri mau ajak kalian review satu mobil yang sekarang lagi tren banget di kalangan anak muda Yang menggabarkan satu kesuksesan, satu kemandirian yang muda, yang berbahaya Dan kemudian gue bakal hadirkan seorang sales eksekutif yang muda, cantik, dan berbahaya Sales eksekutif yang experience banget di bidangnya guys Dan yang bakal bantu Dan maaf mau diri semua kebutuhan Toyota kalian dari Auto2000 Cepaka Putih Dengan siapa? Jangan kemana-mana ikutin terus dunia otomotifnya Dian Fitri kali ini bersama Lahasia, yuk sedih kemana-mana So guys, jadi kalian udah penasaran banget siapa yang bakalan nemenin gue review si Toyota Yaris Yang putih, yang ganteng, yang cantik yang ada di belakang gue ini Gue manggilkan seseorang yang cantik banget ya kan Sales eksekutif yang experience banget di bidangnya Dari Auto2000 Cepaka Putih dan Winda Yay, tepuk tangan guys semuanya Halo Halo Apa kabar So guys, jadi gue kenalkan ke kalian Ini adalah Winda Salah satu sales eksekutif yang experience banget di bidangnya dari Auto2000 Mana sih? Cepaka Putih Dan hari ini kita bakal review apa? Yaris Cross High Beat Dan kemudian mungkin ya Kamu bisa ngejelasin tentang benefit dan bagusnya si mobil Yaris ini Kenapa? Jadi gini, apa alasan orang untuk beli Toyota Hybrid ini? Toyota Yaris Hybrid ini? So guys, jangan kemana-mana ya Karena sebentar lagi kita bakal nge-review tentang Toyota Yaris Ini Yaris apa? Yaris Hybrid DR Oke Yaris Hybrid DR Jadi tolong dijelaskan ya Oke, jangan kemana-mana Karena sebentar lagi kita bakal nge-review tuntas si Toyota Yaris GR Sport 2023 Oke Oke guys, jadi gue akan ngejelasin segelas tentang si Toyota Yaris GR Sport ini Jadi kalau misalnya kalian mau tau ya si Toyota Yaris GR Sport ini tampilan yang seperti apa Jadi guys, jadi Toyota Yaris GR Sport ini tampilannya memang udah sporty banget Karena memang Oke, jadi ya Tampilan si Yaris GR Sport ini memang tampilannya udah sporty banget Kenapa? Karena memang dia dikhususkan Atau di Ini itu menyasar ke pasar anak muda Betul Benar, kan? Jadi memang dibuatlah sporty seperti ini Pertama, kita akan ngebahas tentang si grillnya Jadi grillnya ini udah drill model apa? Ibu Model yang sangat sporty Di bagian kalangan mobil lainnya Oh, oke Sporty banget ya Oh, dia juga ada tambahan Beper depan bawahnya juga Oke Untuk yang tipe tertingginya ya Jadi ini tuh tipe tertinggi dari Yaris ya Dari Yaris yang lainnya Oh, oke So guys, jadi tampilan sporty dari Toyota Yaris Cross Hybrid GR Sport ini Menggunakan grill model trapezium Dan kemudian ditambah lebih kelihatan sporty itu Karena ada body kit tambahan di bawahnya itu Yaitu bumper bawahnya Kemudian juga untuk lampunya Untuk lampunya itu menggunakan lampu running daylight ya Kemudian ada juga fog lampnya Dan kemudian untuk mesin dari mobil ini menggunakan gasolin dan hybrid Nah, untuk penampilan pelet di sini Dia sudah tutung juga dengan ring 18 Dengan ukuran diameter band 215.55 Nah, jadi dia semakin sporty dan semakin terlihat tinggi ya Sepion juga sudah retractable ya Disertai dengan lampu yang di Sepion Dan warna Sepion ini kita pakai yang two-tone untuk review Jadi dia ada dua korea warna Ada yang one-tone dan two-tone Nah, yang one-tone dia putih Sehingga Sepionnya juga menyerupai warna body Dan atap juga menyerupai warna body Oh, jadi ini yang two-tone ya? Betul, ini yang two-tone Oke Jadi sebenarnya ini tuh ada berapa warna? Ada Yaris Hybrid itu ada warna putih, hitam, silver, dan warna orange Oh, oke, oh ada warna orange? Ada Namanya itu Spicey Carlin Di sini di bagian bawah Dia sudah ditambahin body kit bain persamping juga ya Nah, di sini dia juga sudah terpasang upper fender Jadi bikin mobil ini terlihat lebih gagah Untuk anak muda sekarang Oke, setelah itu Oke, setelah itu kita tampak ke belakang Kita buka bagasinya Dia sudah otomatis di pakaian Bisa pakai kaki enggak? Bisa pakai kaki enggak? Kenapa enggak pakai kaki aja, Bu? Bukan gitu, jalannya Kucinya di mana ini? Kita lari ke bagian belakang juga Di sini juga sudah disertai body kit bain persampingan belakang ya Dengan ada emberkiannya Jadi dia terlihat lebih sporty juga Nah, di sini ada lemata kucinya juga terlampung Nah, ini sudah disertai dengan sensor parkir Dan ada kamera mundur juga Nah, kita akan coba buka pintu belakang ya Dengan fix sensor Sensornya dia memang sangat sensitif Jadi mudah, enggak begitu susah Jadi kalau kita bawa barang Bawa barang nih, cewek bawa belanjaan ribet nih Untuk masuk ini, kita enggak usah cari kunci atau gimana Jadi tinggal Ya, tutupnya juga otomatis Jadi guys, dia tuh sebenarnya Buat para kalian, cewek-cewek ini tuh Yang sangat diharapkan sebenarnya Sangat sensitif, sangat peka Kadang-kadang cowok banyak yang sensitif ya Jangan kalian miru Sudah sekali Cukup sensitif dan cukup peka Nah, ada satu lagi yang aku mau jelasin Nah, di sini kita lihat Ada bagian tombol yang ada gambar kuncinya ya Di sini ya Nah, itu kalau kita pencet Dia akan tutup Tapi ketika kita tinggal Posisi mobil ini akan terkunci semua Itu fungsinya Oh, iya guys Aku lupa jelasin tadi Untuk kamera belakang ini Bukan cuma ada di sini Tapi dia ada di bagian 4 sisi Itu kamera 360 Di bagian belakang satu Di bagian kakak sepion kiri kanan satu Dan bagian grill depan Pas di bawah emblem Toyota 1 Jadi dia ada 4 sisi kameranya Jadi seperti yang tadi gue bilang Bahwa si mobil Toyota Yaris CR Ford ini Dia mempunyai bagasi yang sangat luas Karena sebenarnya nih Di dalam sini tuh Ini bisa dibuka guys Di dalamnya bisa diangkat Dan bisa buat taruh barang lagi di bawahnya Tapi karena ini tuh Kita barangnya lagi banyak Ini lagi-lagi deh Tuh Ada di bawahnya Kemudian ini tuh juga bisa dipakai Buat face bagasi barang kalian guys Tuh, kayak gitu Ya kan Mungkin taruh tas Taruh belanjaan yang lain Atau taruh yang lain lah Di sini Ya kan bisa dibuat seperti ini Ya kan Jadi ada beberapa layer gitu Gimana bu? Ya bisa dipakai Ataupun gak dipakai Oke Jadi kayak gini Right guys Oke guys Mau tau lebih lagi Kita masuk ke dalam Dan kita pangkalan Kupas-tentas tentang fitur-fitur dari si mobil Kaya tanya di sejarah spot ini guys Jalan kemana-mana Oke So guys jadi ini tadi harganya Rp 454 juta Kemudian Bunga 0% Dengan Bunga 0% juga bisa Dan jangka waktu tuh maksimum rata-rata sih 5 tahun Gitu Ada sih yang sampai 7 tahun Cuman kan Untuk bank tertentu ya Dan data juga harus di Bagus Lebih detail banget kan Dicek ya gitu Oke jadi nanti buat proses dan segala macemnya Untuk DP-nya Ya kan Booking langsung aja ke Mbak Winda Nomor teleponnya di bawah sini Guys Ya kan Jadi bener-bener service excellent Dan pengiriman ke seluruh Indonesia Ya jadi kalian hanya duduk manis Mobil sampai di garasi rumah anda Alright Bapak ibu beliin ya buat anaknya Atau mungkin buat para Apa sih namanya Eksekutif muda mungkin yang kepingin Simple Ya kan Dengan fitur-fitur yang keren ini Ya udah Beli aja Toyota RZR Sport Ya dengan Winda Di Oto 2000 Jempaka Putih Ya ii Oke So tadi udah mau dijelasin lagi ya Tentang si hybrid ini ya Oh iya Jadi aku mau jelasin nih Si hybrid ini Bila mana baterinya sudah ngecas Kan dia Gimana sih Orang tuh kayak tanya Gimana sih yang bekerjanya Sistem hybrid ini Ya termasuk gue Termasuk gue yang penasaran Sistem hybrid ini Jadi ya itu hybrid ini kan Mesin Tetap ada mesin Tetap ada aki kan Untuk Nyalain motornya ini Terus ada hybridnya juga Dan bahan bakar utamanya itu Tetap dia pakai bensin Nah cara bekerjanya itu Dia sudah otomatis Sebetulnya sistemnya Gitu loh Jadi Kita bisa untuk pakai hybridnya aja Tapi kalau Si hybridnya ini sudah ngecas Minimum itu 5 baterai Nah disini ada kotak baterainya Disini tuh ada tuh Jadi kalau dia sudah 5 baterai Sudah tercas Otomatis kita pakai tombol disini Evimode Nah ini Evimode ini untuk menggunakan Si hybridnya aja Tanpa bensin Itu Tapi ketika baterainya sudah menurun Ya kita otomatis Dia perpaduan lagi Itu bensin dan hybridnya Sehingga Kenapa Si hybrid itu dikatakan irit Memang yang bekerja itu kan motornya Motor si hybridnya itu Tapi bahan bakar utama Untuk mendorongnya tetap bensin Sehingga Tetap yang bekerja si hybrid Bensin itu hanya untuk mendorong saja Gitu Apalagi Yang mau dijelaskan tentang Nanti kalau ada yang mau ditanyain Kurang lebihnya ya WA aja Ke nomor winda Oke Nomornya di bawah ini Untuk promoleng Eh di bawah ini deng Eh di ini deng Oke Sekarang kita mau Cobain Sesmooth apa sih Si Toyota Iris DR Sport ini Mungkin bisa dibawa Aku Aku kan princess ya Oke Princess Oke Aku gak pencet rem tangan ya Karena hotnya udah menyala Jadi aku tinggal gas aja Yang penting set tablenya kita pake Jadi guys Jadi sekarang gue lagi cobain Toyota Iris DR Sport ini Kita muter disini aja Oke KBnya pun dia sudah Sangat kedap ya Oh ya Kedap Jadi suara dari luar tuh Enggak Bising ke dalam gitu Oke Dan sebenarnya Selain Ini kan tipe tertinggi ya Kalau tipe di bawahnya ini tuh Kalau misalnya yang ada panoramiknya Ini cuma hanya di DR Sport ya Betul Oke Dan tipe terendahnya itu Dia untuk jobnya dia belum kulit ya Oh oke Dia masih fabric Ini suara apa? Oh dia Masinya nyala Jadi si hybridnya itu sudah di bawah Sudah 40% Jadi si battery hybrid ini Tidak bisa sampai bener-bener lobet Jadi dia tuh tersisa minimum tuh 40% Dia akan cas sendiri Gitu Oke So guys sudah ngerti kan sekarang Tentang mobil hybrid ya kan Coba kita rem ya Oke kita rem Kita rem dengan whole pack systemnya ini Kita nyalain Rem Ini posisi di D ya Di D Aku lepas Dia gak akan jalan Dia gak akan jalan ya Ketika kita mau jalan Kita tinggal incat gas aja Nah gitu Smooth kan? Ya Gak akan ngagetin gitu Jadi bener-bener safety banget Jadi guys Memang ada suara-suara Di dalamnya itu Karena memang dia Tadi ngecharge gitu ya Nah ini hybridnya dia Berfungsi lagi Keren ya Jadi 454 juta Nanti kamu thread in kak? Iya thread in ya Seran sih kak? Iya Tuh Thread in Asuransi Aku urusin body repairnya Aku urusin perpanjang STNKnya Aku semua Aku urusin customer itu Jadi aku jual mobil Bukan cuma Jual putus ya Tapi aku maintain Sampai bener-bener Customer itu Ya Nyaman Untuk pelayanan kita gitu Jadi Autorsalesnya tuh Betul Entah itu dia Body repairnya Perpanjang STNK Asuransi Terus untuk service juga Aku ingetin Untuk booking service juga Aku bookingin gitu Jadi bukan cuma sekedar Beli mobil Tukar tamah juga Aku pasti bantu Seperti itu Mungkin buat kalian ya Bapak ibu yang bingung Mobil lama Mau punya Yaris Tapi mobil lamanya Jualnya ribet Yaudah langsung aja Dikasih ke Winda Karena dia stop Gimana ya One stop shopping One stop shopping itu Semuanya udah diurus After sales semuanya Jadi No worries Yakan Dan satu lagi Yang paling penting Fast response Customer tuh gak dikacangin Tuh Jadi karena Based on customer itu Gak suka ya Betul Yang lama-lama Karena dia pasti akan kabur Kalau kita responnya lama So guys Jadi udah tau dong Solusi Cari mobil payota itu Harusnya kemana Sama Mbak Winda Ya kan Dan ini kita lihat guys Kita lagi parkir Dengan kamera 360 Ya kan Jadi bener-bener Memudahkan Tuh Line-nya pun Kelihatan jelas banget Ya Alright Perfect Yay Jadi gitu guys Ya Untuk semua kebutuhan Payota kalian Jangan lupa hubungi Mbak Winda Ya Di nomor telepon Blah 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 Ya kan Dari waktu dulu Cepak-keputi Bukan sekedar Beli mobil guys Karena Dengan Mbak Winda Kalian bakal menikmati Service full Yang excellent Alright Thank you Mbak Dian So guys Jadi ini dia Yaris Cross GR Sport Dan selamat menikmati Pengalaman berkendara Yang luar biasa Dengan Yaris Cross GR Sport Dengan tampilannya sporty Dan dengan fitur-fitur Yang luar biasa Dan sekarang Semakin cepat Dan kemudian Dengan interior Desain interior Yang premium Dan juga elegan Dan juga Sudah dilengkapi Dengan coklat Kemudian juga Sperny dari kulit Dan juga Dilekapi dengan Fancy panoramic Glass roof With power Sunshade Jadi Panoramic-nya ini Itu gak panas guys Karena dia sudah Mempunyai Power Sunshade Dan di dalamnya juga Sudah dilengkapi dengan Multicolor Ambient Illumation Light With voice Comment control Dan kemudian Juga terdapat Mid electric seat adjuster Dan kemudian Juga Di dalamnya itu Sudah ada head unit Yang besar ya Jadi kalian Kalau mau nonton Atau mau nonton Youtube itu Enak banget guys Karena head unit itu 10,1 inch Dan banyak banget Tempat penyimpanannya guys Terima kasih buat kalian Yang udah nontonin Dunia otomotifnya Di NB3 kali ini Review tentang Toyota Yaris Cross Di Airsport Ya Ikutin terus Review-review Di NB3 Lainnya Buat kalian Yang cari Kebutuhan Toyota apapun Atau yang memang Berencana membeli Toyota Cross Yaris Di Airsport ini Hubungi Weda Dari Auto 2000 Jampak Kaputi Bye Dadah Dadah